Tim Bigetron. Dua tim Bigetron ter-press oleh RRQ. Betul, tinggal menyisahkan seorang Zully kayaknya untuk kabur dan coba untuk menahan, menyelamatkan placement point dari tim Beta Air Arof pada game kali ini. Illuminate juga bakal naik ke atas. Ini di La Bendita ya? Ya, ini La Bendita. Ini mantok. Oh Illuminate ditembakin sama Onyx. Onyx datang dari arah belakangnya Illuminate. Tadi sebenernya Illuminate bisa ngambil backline-nya dari Beta Air Arof. Tapi tiba-tiba dia digangguin juga belakangnya sama tim Onyx. Diselamatkan ya. Betul, dan untungnya Luxie masih bisa bertahan dimana RRQ juga sudah mulai sedikit maju ke bagian paling depan hanya mengisahkan Ernie. Ini bakal menjadi 1v1 antara Luxie sama Ernie harusnya. 1v1 ini, bakal 1v1. Dan siapa yang menang bakal selamat sementara waktu ini. Tapi kita bakal lihat dari beberapa tim yang sudah mulai menuju ke arah zona juga. Illuminate dengan 3, Onyx dengan 3, dan juga Beta Air Arof tinggal 1 player doang. PGC yang mulai tertembak juga, dan zona kebanting ke arah kanan. Sampir, cuma ada satu tim yang masuk ke arah zona. Dua, Orange dan juga Talent. Iya, dan ini ngebuat semua prediksi tim itu berantakan. Karena mereka semua hampir ngeprediksi circle-nya masuk ke arah LaBendita-nya. Ternyata malah keluar. Ternyata malah keluar dari mangkok LaBendita-nya itu PR banget sih untuk rotasi lagi. Apalagi ketika lu keluar dari LaBendita itu bakal menjadi pusat perhatian banget. High ground ke lower ground itu bener-bener jadi pusat perhatian banget sih. Betul banget, tapi itu bakal jadi tantangan juga untuk semua tim sini bermain. Karena mereka harus bener-bener mempertahankan posisi mereka. Jangan sampai ke takedown. Ya, seperti yang dilakukan antara Onyx dan juga Illuminate. Masih mempertahankan posisi masing-masing. Granat Setup bakal dilempar langsung ke arah Illuminate. Tapi Inic bakal mundur karena belakang terlebih dahulu 4 lawan 3. Lower ground dikuasai di mana Illuminate melakukan 3 setup yang berbeda. Betul, kita bakal liatkan dari tim Illuminate. Mereka set up 3 orang, tapi di lain sisi Rensky akan menubahkan seorang Pops. Dan Pops pun dipulang karena lobi. Dan kita bakal liat dari GC, tereliminasi di posisi ke-12 wari game kali ini. Oke, Inic sudah menerima beberapa damage juga. Satu pemain dari Illuminate sudah mulai ketawa. Tapi Inic berhasil diamankan. Ada Gudar yang tiba-tiba nongol dari area perbukitan. Itu pick yang surprise banget. Mithy juga sudah mulai kelihatan. Dan Gudar benar-benar menguasai dua view yang sudah didapatkan informasinya. Luksi mendapatkan Zully, perang antar Bigetron kali ini. Solo lawan Solo. Gua kira bakal ketemu dulu tadi sama Ernie-nya RRQ. Tapi ternyata enggak. Oh Onyx dikulangin karena lobi. Terlebih dahulu kita bakal liat kayaknya. Nekatan pesnya. Terlalu nekat karena memang harus dikejar waktu juga sama Blue Zone-nya. Ini Onyx harusnya finish. Di posisi ke-10. Sayang banget posisi mereka. Karena kemakan sama Blue Zone juga. Jadi mereka dikejar waktu. Mereka dikejar rotasi. Dan terhalang sama Ilmenit. Kita bakal tinggalkan dari tim U2. Akan ter-tag-down juga. Dua udah ke-tag-down. Udah ke-nock. Dan dari dance shot bakal lari kiri kanan. Zik-zak ajakannya menghindari tembakan dari seorang mantarang. Betul. Masih menari-nari di balik pohonnya. Eh, mau menjatuh ya? Enggak. Itu kena burungnya. Emang gua bisa kena burung ya? Oh enggak. Itu kelempar. Kok enggak tuh meledak tadi? Lah. Gua bisa kena burung ya? Lah, mati. Lah? Enggak, enggak. Itu pasti tadi mantul di jendelanya. Enggak, iya pasti enggak kena burung lah. Enggak mungkin kena burung. Tadi tiba mantul balik lagi sih. Soalnya tadi pas gua ngeliat lempar, ada burung terbang. Soalnya kalau burung kena, ada bunyinya. Bodo amat. Dan Luke sih lebih milih kemakan sama zona dibandingkan kasih poin kill ke arah musuh. Ya bener banget. Nah ini berarti tim Indonesia yang bertahan. Masih ada tim Morph kali ini. Sebagai last thing standing. Itu bunyinya ya? Bunyinya kalau kena bom kan? Itu bunyinya kalau kena bom ya. Oke. Oke, kita bakal melihat jumlah player yang tersisa. Paling banyak ada di Orange. Masih 4 pemain. Sementara RRQ 1 ke knock. Bad boy juga 1 ke knock. Oh, akhirnya di finishing. Akhirnya di finishing. Maka masih ada benzona juga. Tapi dari Illumina juga akan sangat tertekan. Tinggal seorang goddard. Tertahan seorang diri. Iya, dia mainnya santui banget ya? Santui banget. Dia luar ya? Iya. Kayak main di teras rumah. Teras rumah ya. Main di teras rumahnya. Main santai banget. Dan RRQ sebenarnya diunggulkan dari segi posisinya mereka. Mereka dapat dari satu bukit. Mereka umbil dari jumlah juga. Mereka bisa kontrol semua angle yang mereka inginkan. Dan talent masih bertahan di posisi ini loh. Tempat mereka menangin fight dengan tim KOG tadi. Iya ditahan terus ya. Dan ini kalau Morph bertahan. Dia sejeleng-jeleng dapat nomor empat. Iya. Itu ngasih movement yang bagus banget sih. Untuk ngejar kita tinggalan poin. Sementara Aka, last man standing. Dari YG bertahan di celah sempit yang tidak tahu posisi dia ramar. Tapi akhirnya bakalan ketahuan juga oleh tim talent. Kita bakalan lihat pergerakan dari tim talent. Akan menuju ke depan. Tapi RRQ ini juga nomor si. Akan di pick off-pick off terus. Tinggal nomor si bertahan sendirian. Dan pulang juga karena lobby. Di posisi ke-6 tapi kali ini. Seenggaknya placement yang baik untuk tim Morph nya juga. Cuma gue belum lihat ada berapa jumlah yang dikumpulkan sama tim Morph. Untuk di round ke-3 hari ini. Betul. Kita bakalan juga kalian dari tim RRQ ya. Pelan-pelan bakalan maju menuju ke arah zona tanpa kendaraan. Kendaraan mereka udah pecah semua. Orange pun tinggal dua lagi. Tapi di belakangnya orange. Ada tim talent. Dan Illumate pun dengan Velmot dan Goddard masih bertahan juga. Yap. Mereka masih bertahan. Mereka dapetin high ground itu. Yang enak banget mereka dapetin high ground. Dan mereka selalu mendapatkan gundukan yang bisa menutup angle shoot dari bagian depan. Walaupun bukitnya gak terlalu tinggi ya. Ya. Kita bakalan lihat dari Velmot. Pelan-pelan mencari celah juga. Dan Pino pun dipulangkan ke arah lobi kali ini. Oke. Dan masih ada tapping-tapping through the smoke dari Beer Eleven. Belum mendapatkan target sepertinya yang dia inginkan. Tapi karena sudah dipulangkan ke arah lobi di posisi keempat. Tiga tim tersisa. RRQ sepuluh wakil ini udah dipastikan sih. Kayaknya RRQ bakal naik ke posisi puncak. Iya. Sekarang ya. Di kondisi kayak gini. Karena sejak jeleknya kali ini dia dapetin peringkat tiga. Sepuluh poin. Dua puluh poin. Sejak jeleknya. Kalau di peringkat tiga. Sekarang. Kalau di peringkat tiga. Sekarang. Karena mereka udah tinggal bertiga sih. Ini sebenernya gue tanya tadi ya. Iya bener. Jumlahnya tiga tujuh. Apaan sih gue. Kenapa dah. Miramar tuh gak jadi mau pahalu buat kita semua. Mau pendek mau panjang gamenya. Halu. Gak buat kita semua. Buat gue doang sih khususnya. Gue juga kadang-kadang. Ya udah. Gue ajak penonton sekalian dah. Buat kita semua. Mungkin karena. Udah ini pas. Udah mulai lapper. Udah mulai lapper. Udah mulai. Ya namanya pekerjaan. Dikit lagi. Bentar lagi. 15 menit. Kurang lebih. Kurang lebih. Harusnya. Harusnya abis ini break yang agak lama. Break lama. Pasti break lama. Harusnya break lama. Tapi tiba-tiba Jinai juga mendapatkan satu orang felmot. Dipulangkan begitu nanti karena lobby orange. Kelihatan bakal ada spray dari beer 11. Gila dia dari kiri. Banting setir ke arah kanan men. Dan ada follow up di match juga dari G9. Mendapatkan dua pemain dari orange. Dan hanya menyisakan illuminate. Betul banget. Beserta dengan tim RRQ. Tiga lawan satu. Jadi bisa dibilang hampir dipastikan ya. RRQ pada game kali ini akan mendapatkan WCD. Dan mungkin fun fact juga ya. RRQ meskipun auto lolos ke SEA pas. Dia gak punya slot ke world league. Ya betul. Karena RRQ seharusnya mereka tidak lolos. Kalau kita ngomongin dari PMPL Thailandnya. Betul. Tapi karena mereka mendapatkan invited. Hasil dari juara si finals di PMCO season 2 kemarin. Jadi emang butuh banget ya RRQ. Memperlihatkan atau permainan posisi dia yang terbaik. Ya sini tidak usah diprediksi lagi. Dengan jumlah tiga orang RRQ tersisa menghadapi satu pemain dari illuminate. Sudah dipastikan RRQ yang berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner. Untuk di Myanmar kali ini. Betul banget. Dan kalian dengan jumlah gila yang cukup banyak. Harusnya RRQ menjadi pemuncak kelasmen sementara waktu ini ya. Dengan kondisi Yudhu, KOG dan juga BRT RQ banget nih. Ya gue harap bakal ada chicken dinner untuk Indonesia di hari ini. Karena balik lagi kita punya tiga wakil. Ada Biggerun Red Alliance. Ada Mo...